Selamat datang di Desa Karang Tengah, Desa Wisata, Desa Nengung. Selamat datang di Desa Karang Tengah, Desa Wisata, Desa Nengung. Channelnya Abagni, kali ini Abagni lagi ada di Desa Karang Tengah, Kecamatan Cilongok. Hari ini kita mau eksplor keindahan alam Desa Karang Tengah, Kecamatan Cilongok, naik pespatua ya, naik pespatua. Itu pespanya. Terima kasih yang sudah subscribe dan terima kasih yang mau subscribe. Dan terima kasih pula yang sudah nonton channel ini. Nah ini adalah pintu gerbang masuk Desa Karang Tengah, pintu gerbangnya bagus banget ya. Di sana itu ya, itu aslinya adalah Gunung Selamet tapi ketutup sama awan itu. Mudah-mudahan pas kita eksplor Desa Karang Tengah nanti, pas kita jalan ke utara, Gunung Selametnya sudah nggak ketutup awan ya. Karena sekarang jam tengah 7 dan cuaca setiap hari hujan. Lur, tamannya apik pisang lur. Tamannya apik pisang karena ini baru dibangun ya. Semoga masyarakat sini dan masyarakat umum yang menggunakan fasilitas ini bisa menjaganya. Sepertinya belum selesai lur, itu masih ada mejanya buat ngecat ya. Buat bancikan ngecat. Bancikan ngerti ora? Bancikan. Nah di sana adalah pegunungan, Gunung Selamet. Oke ya, kita lanjut perjalanan oke. Gas ken, gas ken, gas. Sekarang jam 6 lebih 41. Semoga Gunung Selametnya orang ketutupan awan ya lur. Kalau masuk desa sini harus hati-hati lur naik motornya atau naik mobilnya karena banyak orang yang jalan kaki dan naik PK. Kenapa banyak orang yang jalan kaki dan naik kepeda ya karena di desa Karangtena itu ya desanya bagus, apik. Nah itu ya, itu Gunung Selamet. Langitnya reda mendung lur. Ada matahari tapi reda mendung jadi Gunung Selamet ketutupan awan. Kita kali ini mau eksplor keindahan yang ada di desa Karangtena. Tapi cuma seperti top ya, sedikit top yang kita eksplor. Gak banyak. Nah ini yang saya eksplor, nanti itu yang garang di eksplor ya. Nah disini ada kolam renang punya lur. Ada banyak rumah makan disini. Pokoknya kek lah ya. Main ke desa Karangtena, ke Samatan Cilom. Pesirian disini gak usah takut kelaparan karena kek pisan rumah makan, kafe-kafe. Yang, yang tempatnya, Intagra Mebel. Pasti sekitian lur. Terang, gak usah takut lur. Nah kita sekarang, belok kanan, kita masuk ke Ducun Karangmangka, desa Karangtena. Kita mau eksplor ya. Alamnya saja yang ramah ternyata lur. Marganya, karena tengah disini pun sangat ramah dan kompak. Ini banyak kemudian tuh ya, sebelah timur. Tawak-tawak. Tuh ya lur. Tawak-tawak lur. Terkira saya gafik biar gunung selamatnya gak ketutup awan. Tapi ternyata gak ketutup awan. Tapi gak apa-apa, ini gak mengurangi keindahan. Cuma, ya, sesuil. Sesuil sedikit mengurangi di. Dan kalau ada gunung selamatnya, waduh, api kisang lur. Di perempatan Ducun Karangmangka, kita ambil kanan ya lur. Nah disini kita harus hati-hati. Tanggulnya dulu lur, kagas motornya. Ternyata disini posisi sawahnya habis dipanen lur. Jadi gak hijau. Angger hijau lu ya, apik maning lur. Angger hijau lu lumayan maning. Tanggulnya dulu lur, kisang lur. Nah, ya. Lur, ini belum di titik tertinggi desa Karang Tengah. Tapi dulur semuanya sudah bisa melihat ke arah sana lur. Betul lur. Disana ada kecamatan Silongo, kecamatan Najibarang. Disana ya, kecamatan Najibarang. Kecamatan Najibarang, sana ada wangon. Sana lagi balik gunung itu ada kabupaten Silacap. Kemudian balik pohon-pohon itu ada kota Purokerto. Nanti di part keduanya, saya akan ajak dulur semuanya untuk eksplor keindahan Karang Tengah. Dari tempat yang lebih tinggi lagi. Kita jalan ya lur. Kita jalan ya lur. Kita jalan ya lur. Alhamdulillah lur. Alhamdulillah lur. Bismillah lur. Bismillah lur. Deking pisan lur. Alhamdulillah. 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 Gemeter. Tinggi banget lur. Deking bisa lur. Nah iya lur. Ini lur. Ini lur. Kita ini berhenti sejenak ya. Di sini namanya Bendungan Pule. Di sana itu Curug Cipendok. Terus di sana itu ada Gunung Selamet di sana di balik pegunungan itu ya. Tapi nggak kelihatan dari sini. Kemudian ini adalah aliran sungai yang berasal dari Curug Cipendok menuju ke... Ke... Ke sana lah ya. Ke selatan. Kemana ya. Menuju ke... Ke laut Jawa. Ke laut Selatan Pulau Jawa. Nah bener kan. Nah ini adalah keindahan alamnya. Yang tersembunyi dari Desa Karang Tengah. Jamannya nyongcilik dus-dusan di sana lur. Tapi cuma nonton ya. Nyongorawani. Oke lur. Kita gaskan lagi ya lur. Gas. Ini bendungannya masih terawat dengan baik ya lur. Juga saya rasa nggak ada vandalismenya di sini. Itu ya lur. Nama bendungnya adalah Bendung Andongbang. Dibangun tahun 1993. Jamannya Pak Soeharto. Indah banget ya lur. Tuh. Orang kota pasti main ke sini senang. Saya orang desa main ke sini pun senang. Jadi bendungan ini dibangun pada zamannya Pak Soeharto. Nah kalau desa sana sudah masuk desa Sambirata. Tapi kita akan tetap naik motor ke sana. Kita naik pespa ke sana. Kita eksplor keindahannya. Oke lur. Kita gaskan ke sana lur. Gas. Neng-teneng-teneng. Kelur silahkan menikmati keindahan alam yang disajikan oleh desa Karangtengak dan desa Sambirata. Ini kita di atas. Terima kasih telah menikmati keindahan alam yang disajikan oleh desa Karangtengak dan desa Sambirata. Terima kasih telah menikmati alam yang disajikan oleh desa Karangtengak dan desa Sambirata. Desa Karangtengak dan desa Sambirata. Desa Karangtengak dan desa Sambirata. Terima kasih telah menikmati.